Halo semua, selamat datang kembali di Unis 3M. 90 persen jalur perdagangan global diangkut melalui laut, dan jalur ini juga merupakan jalur perdagangan yang berbahaya. Saat sedang melakukan perjalanan pengiriman barang, kapal-kapal kargo memiliki risiko untuk mendapatkan serangan dari para perompak. Perompak sebenarnya telah ada sejak zaman Romawi kuno. Saking terkenalnya, sampai-sampai dibuat dalam berbagai macam anime, karikatur, hingga film. Hingga saat ini, perompakan juga masih terjadi di beberapa jalur perdagangan laut di dunia. Salah satu perompak yang banyak dikenal dunia adalah perompak yang berasal dari negara Somalia. Somalia merupakan sebuah negara di ujung timur laut Afrika. Somalia merupakan negara pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Beberapa tahun yang lalu, Somalia menjadi negara yang ditakuti, terutama untuk kapal-kapal kargo dan tanker yang akan melintasi terusan Suez. Dalam sejarahnya, perompakan Somalia dimulai sekitar tahun 1950 dan kemudian semakin marak di sekitar tahun 1991. Di mana, saat sekitar awal tahun 1990, pemerintahan Somalia mengalami keruntuhan yang menyebabkan banyak perpecahan di dalam negara tersebut. Karena tidak adanya pemerintahan resmi yang mengatur kebijakan, Somalia kemudian terbagi dalam beberapa wilayah yang dikuasai oleh beberapa kelompok lokal. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Mereka menjadi lebih leluasa untuk mengeksploitasi sumber daya laut Somalia secara ilegal. Karena itulah, para milisi serta nelayan-nelayan Somalia bersatu, dan menyebut diri mereka para penjaga pantai Somalia. Dengan menggunakan kapal-kapal kecil, mereka mulai menangkap kapal penangkap ikan asing yang masuk ke Somalia dan menarik denda serta pungutan terhadap mereka. Kegiatan itu terus berkembang dari yang awalnya meminta pungutan, kemudian berubah menjadi aksi penyanderaan terhadap awak kapal, lalu meminta tebusan. Pada tahun 2008, perompak diperkirakan mendapatkan hasil sebanyak 30 juta dolar dan 150 juta dolar dari kegiatan perompakan. Hasil tersebut digunakan lagi untuk mendapatkan peralatan pendukung, seperti perahu cepat, senjata api, alat komunikasi, hingga radar canggih untuk mendeteksi kapal. Serangan para perompak Somalia kemudian mulai berkurang sejak operasi Atalanta pada tahun 2008. Operasi militer tersebut dilaksanakan oleh Angkatan Laut Uni Eropa di kawasan Teluk Aden Somalia sejak Desember 2008 sampai sekarang. Operasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memerantas bajak laut di kawasan Tanduk Afrika dan Teluk Aden. Mulai awal tahun 2023, dilaporkan tidak ada kapal komersial yang diserang di lepas pantai Somalia sejak tahun 2018. Meskipun demikian, perompakan tidak hanya terjadi di perairan Somalia saja. Dalam menghadapi risiko perompakan, sebuah kapal dilengkapi dengan teknologi serta peralatan untuk mengatasinya. Untuk meningkatkan keselamatan kapal saat sedang berlayar, IMO atau International Maritime Organization mengembangkan sebuah tombol darurat untuk mengirimkan sinyal mara bahaya. Ketika sebuah kapal sedang diserang oleh perompak, maka kru kapal akan menekan tombol darurat tersembunyi untuk mengirimkan sinyal. Sinyal ini kemudian akan menginformasikan ke penjaga pantai, pemilik kapal, kapal-kapal di dekat area lokasi pembajakan, dan lain-lain. Pemilik perusahaan kapal juga mempekerjakan para penjaga keamanan swasta bersenjata lengkap untuk melindungi kapal mereka dari aksi perompakan. Para penjaga keamanan merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman dan profesional di dalam bidangnya. Mereka akan bertugas menjaga kapal 24 jam non-stop. Selain itu, mereka juga memberikan pelatihan keamanan anti-perompakan kepada semua kru kapal. Di saat terjadi aksi perompakan, maka para kru akan mematuhi prosedur yang telah ditentukan. Kemudian, tim penjaga keamanan mempersiapkan diri dengan senjata yang mereka bawa. Selain menyewa penjaga keamanan, terdapat juga beberapa peralatan untuk menghadapi aksi para perompak, antara lain water cannon system yang berupa perangkat semprotan air bertekanan tinggi untuk menghalau atau menggagalkan serangan perompak. Water cannon dipasang di bagian kapal yang terdapat persediaan air untuk memadamkan kebakaran. Water cannon juga dapat dikendalikan dengan remote control yang berada di dalam citadel kapal, yaitu tempat persembunyian terakhir di saat para perompak naik ke atas kapal. Sistem water cannon dapat menyemprot air hingga tekanan mencapai 10 bar serta memiliki jangkauan hingga jarak 50 meter. Selain sebagai pencegah perompak, water cannon juga dapat diatur menjadi semprotan air untuk memadamkan kebakaran di kapal. Sistem yang mirip seperti water cannon yakni antipirasi kartein. Alat ini dapat menyemprotkan air dalam jumlah yang banyak serta memiliki selang penyemprot air yang bergerak secara tidak beraturan. Antipirasi kartein dipasang di samping kapal. Alat ini bertujuan untuk memberikan ancaman kepada para perompak dari kejauhan agar tidak mendekat. Ketika digunakan, dapat menyemprotkan air hingga 2 ton air per jamnya. Bahkan, beberapa jenis dari alat ini dapat bekerja secara terus-menerus hingga 2 minggu lamanya. Perangkat lainnya yaitu anti-boarding and climbing yang dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan dari serangan perompak. Tujuan utama dari perangkat ini adalah mencegah perompak untuk menaiki kapal dengan cara memanjat kapal. Alat ini berupa panel-panel yang dipasang di sisi kapal sehingga ketika para perompak berusaha memanjat ke atas kapal, maka tangga tidak akan bisa menggapai sisi kapal karena terhalang oleh panel. Selain itu, ada juga perangkat keamanan yang berupa kawat berduri yang dipasang di pinggir kapal. Ketika kapal akan memasuki kawasan perompak, maka para kru kapal kemudian mengeluarkan kawat berduri. Kawat berduri dipasang di sekeliling pinggir kapal untuk memberikan ancaman pada bajak laut serta memberikan keamanan pada kapal. Ada juga anti-boarding trailing wire. Alat ini berupa kabel yang dipasang di sekitar lambung kapal hingga buritan kapal. Ketika terjadi serangan perompak, maka kabel tersebut akan bekerja seperti perangkap yang dapat menyerang baling-baling kapal yang digunakan oleh para perompak. Dalam upaya mencegah serangan perompak, aliansi dari beberapa negara yang bernama Maritime Security Alliance memiliki teknologi yang canggih. Salah satunya adalah non-lethal laser rifle. Senapan ini digunakan untuk menembakkan sinar laser yang dapat menyilaukan para perompak. Jika digunakan dalam batas keamanan, senapan tersebut diperkirakan tidak akan menyebabkan kebutaan. Perangkat lain yang digunakan oleh Maritime Security Alliance adalah LRAD atau Long Range Acoustic Device yang berupa perangkat meriam suara terarah. Perangkat ini juga sering dijumpai pada kapal militer Amerika. LRAD dapat memancarkan pancaran suara hingga 150 desibel dan jangkauan suaranya mampu menempuh jarak hingga 3,5 km. Sedangkan efeknya bisa disamakan dengan berdiri di depan mesin jet sehingga mampu menyebabkan sakit kepala, panik, dan potensi gangguan pendengaran. Kemudian, dalam mengurangi aksi perompak, angkatan laut juga memiliki peran yang sangat penting. Amerika memiliki sistem senjata berbasis laser yang dipasang pada kapal angkatan laut USS POM. Dalam demonstrasinya di tahun 2014, teknologi laser itu dapat menghancur atau merusak target yang ada di permukaan laut maupun udara. Sistem ini mampu merusak kapal kecil, merusak peralatan elektronik musuh, merusak senjata musuh, membakar mesin kapal, hingga menghancurkan pesawat tanpa awak di udara. Untuk dapat merusak target, sistem laser tersebut membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Namun, jika jarak target sekitar 8-9 km, maka target harus dikunci sekitar 1 menit agar dapat merusaknya. Bentuk lain dalam menghadapi risiko perompak adalah dengan menggunakan kapal otonom atau kapal tanpa awak. Biasanya, setelah naik ke kapal, perompak akan mengincar kru kapal untuk dijadikan sandera, lalu meminta uang tebusan yang sangat besar. Dengan adanya kapal otonom, maka perompak tidak akan dapat melakukan aksi penyanderaan. Saat ini, beberapa negara sedang mengembangkan teknologi kapal otonom. Salah satunya adalah Korea Selatan dengan kapal LNI tankernya. Kapal buatan Korea Selatan itu mampu melintasi samudera pasifik dengan sistem otonom. Selain untuk mengurangi risiko aksi perompak, kapal ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan kapal hingga lebih dari 70%. Saat melakukan pelayaran otonomnya, kapal ini mampu menghindari sekitar 100 potensi tabrakan dengan kapal lain. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unis 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!